Selamat siang Bapak Ibu para hadirin karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.08 pada siang hari ini. Sudah waktunya kita memulai kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Perkenalkan nama saya Yayuhana yang akan memandu acara webinar ini, yang akan menemani Bapak Ibu hadirin selama webinar ini berlangsung. Selain melalui aplikasi Zoom, acara ini juga disiarkan melalui live streaming YouTube channel BDTBT ESDM bagi Bapak Ibu para peserta yang tidak bisa bergabung melalui aplikasi Zoom. Sebelum memulai kegiatan ini, saya akan menginformasikan tata tertib mengikuti webinar ini. Webinar ini menggunakan modul yang secara langsung menonaktifkan audio dan video. Nanti bisa share screen ya Bu ya. Oh iya bisa Pak. Webinar ini menggunakan modul yang secara langsung menonaktifkan audio dan video bagi para peserta. Namun jika terjadi kesalahan, mohon para peserta untuk dapat menonaktifkan secara manual audio dan video. Mungkin bisa dibantu Bapak Jeffrey. Buat buka digitalisasinya. Itu kan Pak. Baik, terima kasih. Baiklah saya ulangi Bapak Ibu. Webinar ini menggunakan modul secara langsung yang menonaktifkan audio dan video bagi para peserta. Namun jika terjadi kesalahan, mohon peserta webinar untuk dapat menonaktifkan audio dan video secara manual. Bagi peserta webinar yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan pada menu Q&A untuk peserta yang ada di aplikasi Zoom dan pada live chat streaming YouTube untuk peserta yang mengikuti webinar pada live streaming YouTube channel BDTBT dengan format nama strip instansi, nama strip pertanyaan, strip narasumber. Materi dan e-certifikat dapat diunduh pada website BDTBT 6 hari setelah webinar ini selesai dan jadwalnya akan diumumkan di media sosial Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Peserta yang berham mendapatkan e-certifikat hanya peserta yang melakukan registrasi. Mengikuti webinar via Zoom ataupun live stream yang juga mengisi absensi dan evaluasi webinar yang dibagikan pada menu chat. Baiklah, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada para panelis yang telah hadir pada siang hari ini. Yang terhormat, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi, Mineral, dan Batu Bara, Bapak Muhammad Priharto Dwi Nugroho. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, TLT Kepala Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, yang sekaligus akan menjadi moderator kita pada siang hari ini, Bapak Darius Agung Prata, STM Master K3. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Yayu. Kemudian, yang kami hormati, Bapak Muhammad Nasiruddin Harmaini, STMBA. Dia adalah Widya Iswara Ahli Madya, pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenagaan Listrikan Energi Manusia Terbarukan, dan Konservasi Energi. Selamat siang, Pak. Yang kami hormati, Bapak Titim Tauhidin Pembudi, Subparta Wijaya, SPD-MPD. Beliau adalah Widya Iswara Ahli Madya, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenagaan Listrikan Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak Kapus, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kami hormati, Bapak Insinyur Albertus, Susetio Edi Prabowo, MSI, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, yang mungkin nanti akan bergabung dengan kita sebentar lagi. Dan tak lupa, saya ingin menyapa para narasumber kita yang nantinya saya yakin webinar ini akan menjadi sangat menarik, karena para narasumber sudah bergabung dengan kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Irwandi Arief, MSC. Beliau adalah staf khusus untuk di Energi Sumber Daya Mineral, Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral, dan Batu Baraka SDM. Selamat siang, Bapak. Kemudian yang kami hormati, Bapak Insinyur Prima Muharam Hilman, MSC. Beliau adalah Perekaya Samudia, Pusat Sumber Daya Mineral Batu Baraka, dan Panas Bumi Badan Geologi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Tentunya saya juga ingin menyapa kepada seluruh peserta webinar yang telah join, baik melalui aplikasi YouTube, maupun live streaming YouTube channel. Semoga masih semangat, Bapak-Ibu, ya walaupun dalam keadaan sedang menjalankan ibadah puasa. Siang hari ini. Baiklah, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh panelis dan seluruh peserta webinar yang telah hadir pada acara ini yang mengusung tema kesiapan Indonesia dalam menghadapi era pertambangan mineral bawah tanah. Senang sekali rasanya Balai Diklatambang Bawah Tanah dapat hadir kembali untuk Bapak-Ibu dalam menyelenggarakan webinar yang pertama pada tahun ini dengan menghadirkan para narasumber yang terbaik. Semoga materi hari ini akan sangat bermanfaat bagi para peserta webinar semuanya. Sebelum kegiatan ini dibuka, marilah kita simak bersama kata sambutan dari Kepala PPSDM Geo Minerba yang akan sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini kepada Bapak Muhammad Riharto Dwi Nugrohol. Dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Prof. Dr. Irwandi Arief, staf khusus Menteri ISDM dan perencanaan tata pelolak mineral dan betubara yang kali ini sebagai narasumber. Sangat berterima kasih sekali, Pak. Dan kesempatan ini Bapak bersedia untuk hadir dan menjadi narasumber sekaligus. Kemudian Pak Prima Muharam Hilman, MSJ, beliau ini perekaya sama dia, Pusat Sumber Daya Mineral Batu Badan Panas Bumi, Badan Geologi yang sebagai narasumber pada kali ini. Terima kasih, Pak Prima. Kenan untuk hadir juga dan menjadi narasumber. Pak Sekretaris BPSDM sepertinya nggak hadir ya. Kemudian Kepala Pusat dan Direktur di lingkungan BPSDM dan SDM, POT Kepala Balai Diklat, Tambang Bawah Tanah, seluruh panitia webinar, para sesuatu webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, karena dengan izinnya kita semua dapat berkumpul pada acara webinar dengan tema kesiapan Indonesia dalam menghadapi era tambangan mineral bawah tanah. Bapak-Ibu, sebagaimana kita ketahui industri pertambangan ini masih sangat-sangat dibutuhkan, diperlukan untuk mendukung industri lainnya dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk tambang masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kehidupan modern saat ini dan di masa-masa mendatang. Tentu saja kita dari kebutuhan bahan baku mineral, logam ataupun non-logam untuk industri berteknologi tinggi juga masih sangat tergantung pada mineral nasib tambangan. Posisi Indonesia yang kita sama-sama tahu berada pada pertemuan beberapa lempeng ini menyebabkan banyaknya kemungkinan sumber daya mineral ini yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dan bagaimana kita ketahui terdapat permasalahan tentu saja pada penambangan secara terbuka yang berhubungan dengan kedalaman yang saya pikir yang ekonomis ya. Jadi tidak hanya soal sleeping ratio, permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan hidup juga menjadi perhatian dengan semakin dalamnya tambang terbuka yang dilakukan. Permasalahan tambang terbuka, permasalahan tambang bawah tanah juga itu menjadi bagian yang harus menjadi perhatian kita semua. Pada kedalaman tertentu, tentu saja metode tambang terbuka harus diubah menjadi tambang bawah tanah agar dapat tetap berjalan. Indonesia harus cepat beradaptasi dan mengembangkan teknologi serta sumber daya manusia untuk menuju era operasi tambang bawah tanah saat ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana potensi dan kondisi dan juga tantangan penerapan metode tambang bawah tanah di Indonesia ini, maka Balai Dekat Tambang Bawah Tanah telah mengundang, tentu saja kita sama-sama tahu dua orang pakar di bidangnya masing-masing, Pak Prof Erwandi dan Pak Prima akan dapat memberikan gambaran kepada kita semua akan kesiapan Indonesia dalam menyebut era penambangan bawah tanah. Saya pikir dengan momen webinar ini diharapkan kita semua tentu saja para praktisi, para akademisi, para pelajar, atau para mahasiswa itu mendapatkan gambaran seberapa siap untuk mendapatkan manfaat besar kekayaan alam mineral Indonesia melalui penambangan bawah tanah. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung secara ini, terutama bagi tanah sumber, panitia, dan para peserta tentu saja. Dan demikian yang dapat kami sampaikan dengan mencapkan bismillahirrahmanirrahim webinar kesiapan Indonesia dalam apa namanya, membangun Tambang Bawah Tanah ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Priharto Dwi Nugroho telah membuka secara resmi kegiatan webinar ini. Maka, sampailah kita pada acara inti pada hari ini, yaitu materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita dan sesi ini akan dipandu oleh Bapak Moderator kita yaitu Bapak Darius Agung Prata. Kepada Bapak, saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Yayu tes waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bapak Narasumber, Bapak Profesor Dr. Irwani Arief dan Bapak Insinyur Prima Muharram Hilman tes kesedianya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan hari ini. Yang pertama akan memberikan materi adalah Bapak Profesor Dr. Irwani Arief untuk tema yang pertama. Saya akan bacakan biodata singkat beliau. Beliau lulusan S1 Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan S2 juga di Institut Teknologi Bandung serta lulus S2 dan S3 di Ecole des Mainz Denansi Institut Politeknik De Lorraine Nancy Francis. Saat ini beliau masih sebagai Guru Besar Teknik Pertambangan ITB dan staf khusus Menteri SDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batubara. Kemudian juga sebagai ketua Indonesian Mining Institute kemudian ketua Dewan Pakar Prahapi penasehat asosiasi asosiasi pertambangan batubara Indonesia Indonesian Mining Association asosiasi perusahaan jasa pertambangan batubara serta beriau juga tercatat sebagai anggota Society of Mining Engineer di Amerika demikian biodata singkat Pak Irwandi apa kabar Pak apakah sudah siap 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 baik Pak untuk menghemat waktu waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Ya terima kasih Pak Darius sebagai moderator yang saya hormati Pak Dwi Nukroho Kepala PPSDM kemudian Pak Prima sebagai narasumber yang bersama-sama dengan kami Bapak-Bapak yang hadir di dalam webinar ini begitu juga teman-teman yang yang menjadi panitia tentunya terima kasih tadi Bu Yayu mohon maaf tadi saya belum membuka apa namanya mikrofonnya sehingga tidak sempat membalas siapa tadi karena tidak sadar belum dibuka ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini saya mendapat tugas dari Pak Prahoro untuk bisa memberikan semacam satu pemikiran sebelum saya mulai tentunya dengan powerpoint kira-kira pengembangan balai di balai di klat di di apa namanya Sawalunto ini kira-kira ke depan seperti apa nah ini bukan tugas yang mudah karena kita tahu dengan berkembangnya energi baru terbarukan ini mulai bergulir di Indonesia mulai mendesak yang namanya pemakaian energi dari biofosil termasuk batu bara kemudian tekanan lain yang kita alami untuk batu bara ini adalah masalah lingkungan dimana emisi CO2 akan ditekan termasuk Indonesia yang sudah menandatangani mengenai apa namanya perjanjian di Paris tentang iklim ya kemudian juga bank-bank besar di dunia termasuk beberapa bank di Asia itu tidak lagi memberikan pembiayaan terhadap pengembangan tambang batu bara dan juga PLTU batu bara nah tantangan ini akan sangat mempengaruhi tentunya pertambangan batu bara di Indonesia nah seperti kita tahu bahwa tambang batu bara di Indonesia ini sistem penambangannya sekitar 90 lebih persen itu adalah tambang terbuka tambang bawah tanah itu sisanya jadi tidak terlalu banyak nah jadi mari kita nanti berdiskusi bersama-sama saya tidak bermaksud untuk menggurui tetapi kita saling tukar pikiran untuk bisa melihat ke depan ini diklat di Sawal Unto ini seperti apa dan juga masa depan batu bara kita seperti apa nah jadi kita akan lihat pelan-pelan ya nah ini saya bagi tiga kondisi pertambangan di Indonesia termasuk tentunya lebih banyak saya bicara tambang bawah tanah kemudian regulasi yang mengatur kemudian kita tahu bahwa zaman sekarang semuanya industri tambang itu memang sudah ke arah digitalisasi sehingga kita tidak bisa lagi berhenti pada level yang sama dimana perubahan-perubahan yang terjadi di dalam teknologi itu tidak kita adop nah sebagai contoh misalnya bukan tambang batu bara tetapi tambang emas perak dan tembaga di freeport tambang bawah tanahnya itu ada tiga macam batuan batuan yang kuat batuan yang sedang dan batuan yang lemah dan tentunya mengandung air ada air pengaruh air nah yang ketiga ini para penambang bawah tanah tentunya tidak berani masuk karena akan terganggu keselamatannya terancam keselamatannya oleh karena untuk itu jenis ketiga yang saya sebutkan sudah memakai digitalisasi dari alat muat dan alat angkut ya semuanya dikendalikan dari satu ruangan kontrol dari yang cukup ya kira-kira cukup luas ya ruang kontrolnya di freeport itu dikendalikan kebanyakan oleh operator perempuan untuk menambang di material yang tipe ketiga tadi nah ini semua akan mempengaruhi perjalanan tambang bawah tanah ke depan kita mulai pelan-pelan nah ini jadi kalau kita lihat industri pertambangan kita ini merupakan satu sektor yang memegang peranan penting ya sektor ini tentunya memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerima negara jadi dan juga menjadi penopang devisa ekspor kita ya apalagi sekarang ini kita dalam masa covid tentunya banyak pengaruh terhadap ekspor yang terjadi di kita ya nah kemudian kita lihat juga mengenai sumber daya dan cadangan kita ini ya sumber daya ini dalam tentunya semua cadangan produksi lifetime ya ada satuannya ada juta ton dan ada tahun untuk lifetime ya kita lihat disini ada tembaga ya jadi kalau yang gambar ini merupakan sumber daya ya maaf saya leser dulu nah ini sumber daya kemudian ini cadangan dan ini produksi ya ini seperti ini kondisinya tembaga ini kondisinya timah ya kondisinya nikel yang khusus untuk penggunaan seperti sekarang belum masuk ke hidrometalurgi kemudian ini adalah batu bara dimana produksi kita cadangan kita kurang lebih 149 miliar ya miliar ton kemudian cadangan apa sumber daya 149 miliar ton cadangan kita 37,6 miliar ton dan kemudian produksinya sekitar 600 ya kemarin pemerintah menaikkan produksi target produksi atau yang yang diperbolehkan dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ya kemudian kita lihat lagi ini nikel untuk hidrometalurgi ya ini belum baru ada baru mau dirintis ya tetapi ada yang masih kecil sampai kalau kita lihat produksinya ini baru berupa MHP jadi produksi awal ya bedanya di sumber daya sama di cadangannya tentu beda karena yang hidrometalurgi bisa untuk ke nikel yang kadar rendah ya kalau yang ini adalah produksinya jadi masih kecil kemudian ini boksit kemudian ini adalah perak dan ini adalah emas jadi tidak semua tapi ini adalah komoditas penting yang ada minerba di Indonesia Bapak dan Ibu sekalian kegiatan tambang bawah tanah dan terbuka tentunya berbeda jadi kalau kita lihat tahapan-tahapan dari tambang terbuka seperti ini drilling blasting penggalian excavating transportasi disposal drilling blasting lagi ini untuk apa namanya overburden ini untuk biji kemudian ada kegiatan supportnya apakah itu kegiatan dari peralatan dari jalan dari servis dan sebagainya sedangkan bawah tanah kita lihat di sini ada drilling blasting marking transportation ya crushing hoisting or transport untuk tahapan produksi sedangkan super aktivitinya tentunya lebih banyak daripada aktivitas di tambang terbuka ada tambahan ventilasi ada compress air untuk udara untuk tentunya menjadi bagian dari ventilasi ada backfilling juga backfilling sebenarnya ada di tambang terbuka ada penirisan dan ada support untuk underground kegiatan kalau kita memang lihat kegiatan tambang bawah tanah lebih sederhana tetapi membutuhkan banyak aktivitas pendukung dan teknologi yang lebih mahal baiklah kita lanjut jadi kalau kita lihat ini yang ada di Indonesia ini ada tambang terbuka kemudian ada tambang bawah tanah kemudian ada tambang bawah air seperti misalnya yang ada di Pulau Bangka Belitung untuk timah ini saya kira kita sudah tahu semua dan kalau kita lihat ini adalah gambaran bagaimana kalau kita mau memilih antara tambang terbuka dengan tambang bawah tanah berdasarkan break-even stripping ratio ini A-B dibagi C dimana A itu nilai endapan B ongkos penggalian bahan galian per ton semuanya dan ongkos pengupasan per meter kubik kalau misalnya angka ini angka BSR ini lebih besar dari satu maka yang diterapkan itu tambang terbuka tentunya jadi kalau kita lihat ini ini adalah untuk tambang terbuka sampai di sini sampai kedalaman yang sekian di sini mulai tambang bawah tanah tentunya kalau kita lihat ini adalah overburden ini interburden dan ini adalah batu baranya nanti kita bisa ngitung nanti BSR-nya jadi ini untuk tambang terbuka ini adalah tambang bawah tanah sudah makin dalam tentunya nanti kita akan lihat bagaimana ongkosnya bapak dan ibu sekalian kalau kita lihat di Sawalunto ada balai di kelar pusat pelatihan kemudian di Bandung juga ada Sawalunto meng spesialisasikan diri kepada tambang bawah tanah nah saya coba mencari kira-kira pusat pelatihan tambang bawah tanah di dunia itu ternyata cukup banyak cukup banyak ada di Jepang ada di Cina ada di Australia kita sendiri ada balai di kelari tambang bawah tanah di Sawalunto kemudian ada di bagian di Amerika Amerika Selatan dan Amerika Utara baik itu Kanada Amerika Serikat kemudian dan lain-lain nah ini cukup menarik jadi nah tentunya mungkin teman-teman dari pusat pelatihan tambang bawah tanah di Sawalunto mungkin sudah pernah ada yang mengunjungi yang ada di luar negeri ini sangat penting untuk melihat perkembangan ke depan itu seperti apa nah tentunya kalau ada dana biaya yang tersedia mungkin pusat pelatihan ini Pak Dwi ya ini perlu mengirimkan orang untuk melihat sekarang ini pusat pelatihan tambang bawah tanah itu bagaimana sih apakah masih mempunyai prospek yang baik ke depan apakah mereka makin berkembang atau malah sebaliknya karena di Australia juga masih banyak tambang bawah tanah ya termasuk emas dan sebagainya dan khusus batu bara yang lain itu tentunya ini untuk pusat pelatihan semuanya ya tidak membatasi diri pada batu bara saja nah jadi ada bawinya juga untuk dipikirkan mereka ini bagaimana kondisinya sekarang ya nah Bapak dan Ibu ini adalah gambaran kira-kira 13 tambang bawah tanah di Indonesia dengan nama perusahaannya ada kemudian ada yang sudah tutup misalnya Om Bilin nomor 1 yang lain-lainnya masih beroperasi ya misalnya VT Freeport itu kedalamannya ada sampai 2 km jalan-jalan di dalamnya itu bisa sampai 500 km ya di Pongkor kita sudah sangat tahu ya bagaimana dan kemudian Cibaliung masih di bawah aneka tambang ini ada Kitadin di Kalimantan Timur ada NHM Nusa Almahera Minerals Merdeka Koper ini baru ya wajar bumi sakti ini adalah tambang yang paling lama setahu saya di Kalimantan Timur ya dikelola oleh bumi resources nah ini dari prima saya kira juga apakah sudah beroperasi saya juga nggak tahu ya karena mereka harus melakukan nilai tambah harus ada smelter Citra Palu Mineral PT Merch Mining Industri Gerbang Daya Mandiri dan Natarang Mining nah Bapak-Bapak dan Ibu lihat ini 13 saja diantara sekian ribu IUP yang ada di Indonesia ya ini kira-kira nah kalau kita lihat perbandingan cost-nya ini memang sangat-sangat bervariasi ya kalau kita lihat ini semuanya underground mining ada sistem rumen pilar ada sub-level stopping ya kemudian stripping ratio untuk ini yang dibawanya ini adalah surface mining ada strip rasionya dari 1 sampai 8 padahal kita di Indonesia bisa sampai 14 18 ada ya yang masih operasi nah jadi kalau kita lihat biayanya ini adalah produksinya ada variable produksi mulai 5 juta 5 ribu ton per hari 10 ribu ton per hari sampai 20 ribu ton per hari ya begitu juga tambang terbuka dengan nilai yang sama untuk produksinya per hari nah kita lihat ini dibagi dua ada capital cost dan ada operating cost jadi memang ini di sekitar angka 20 sampai 50 ini di sekitar 65 sampai 86 ya dan seterusnya untuk yang 10 ribu per ton Anda bapak-bapak dan ibu bisa lihat jadi kalau kita kita summary di sini bahwa direct mining costnya itu sebagai contoh terdiri dari modal dan operating operasi ya biaya modal dan biaya operasi capital and operating cost nah ini dibandingkan antara underground dan surface mining ini khusus mengenai iron ore ya tapi memberikan gambaran pada kita dari table didapatkan bahwa biaya modal dan biaya operasional tambang bawah tanah itu kurang lebih 4 kali dibandingkan dengan tambang terbuka dengan stripping ratio 1 banding 1 ya tapi Anda bisa bandingkan semuanya sampai ke stripping ratio makin naik okos tambang batubara juga makin naik sehingga tidak lagi menjadi 4 kali tentunya kurang dari 4 kali nah ini salah satu penghalang untuk pengembangan tambang bawah tanah dari kosnya ya bapak-bapak dan ibu sekalian inilah tantangan yang sebut saya sebut tadi terutama biaya ini biaya yang tadi kos tadi itu sangat mahal atau relatif sangat mahal dibandingkan dengan tambang terbuka kemudian sekarang ini sudah beralih kepada teknologi yang lebih canggih dan tentunya diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang lebih daripada lebih spesifik dan tentunya lebih kompleks dibandingkan tambang terbuka nah ini yang barangkali membatasi pengembangan kita ke depan ya nah jadi kalau kembali kepada biaya investasi ini gambarannya ya ini gambarannya jadi misalnya kita lihat ini adalah tambang terbuka ini adalah tambang bawah tanah khusus untuk biaya operasi ya kemudian biaya modal ini untuk tambang bawah tanah ini untuk tambang terbuka biaya keseluruhan kira-kira seperti tadi lah ya ya bisa disini dikatakan biaya operasional dua kali lebih mahal biaya modal kira-kira tiga sampai empat kali ini gambaran saja supaya kita bisa mempunyai suatu suatu pemikiran untuk ke depan seperti apa nah terus bagaimana peluang dan masa depan tambang bawah tanah ya jadi menurut Hartman ini sudah agak lama ya 1987 kecenderungan di masa yang akan datang ya sistem tambang bawah tanah akan menjadi pilihan utama eksploitasi mineral dan energi pada saat itu 1987 ya pertama dia mengatakan ada kelangkaan kelangkaan cadangan kelangkaan atau berkurangnya deposit berkadar tinggi dekat permukaan itu pertama dan kita lihat di tambang-tambang Indonesia sudah mulai terjadi ya bahwa tambang emas itu yang dulunya dipongkor itu bisa kita dapatkan 10 sampai 20 gram per ton sekarang untuk 2 sampai 5 gram aja sudah agak sulit ya kecuali di beberapa yang belum kita ada erak yang kita eksplorasi ya itu yang pertama alasannya alasan yang kedua pengetatan dan pembatasan mengenai masalah lingkungan ya yang lebih berat adalah tambang terbuka tambang bawah tanah lebih gampang ya karena kita tidak mengganggu permukaan paling-paling beberapa metoda yang terjadi penurunan permukaan atau surface subsidence jadi menguntungkan ini dari segi bawah tanah kemudian pengembangan teknologi baru seperti yang saya katakan digitalisasi dan sebagainya kemudian berkurangnya mobilitas peralatan mekanik pada tambang terbuka apabila penambangan semakin dalam empat poin penting ini menjadi semacam keunggulan dari tambang terbuka nah persoalannya begitu masuk di kos kita kita jadi bertanya-tanya ya itu yang jadi persoalan nah pada waktu saya bersekolah di Perancis itu tambang bawah tanah di Jerman masih masih hidup ya masih hidup tetapi pada saat sudah mau pulang di tahun kira-kira tahun 1992 ya 1991 beberapa tambang bawah tanah sudah tutup ya di Perancis sendiri tambang terbuka itu tambang banyak didisubsidi oleh pemerintah tambang terbukanya pun ada yang sudah tutup tambang terbuka batubara ya berbeda dengan kita ya kita ini semuanya diserahkan ke BUMN atau swasta dimana subsidinya itu tidak ada ya itu yang membuat tambang kita masih berjalan nah perlu saya sampaikan disini kalau kita tiga bahannya 13 tambang terbuka dibandingkan dengan lebih dari 5 ribu kalian 5 ribu 6 ribu UP maka di Jepang itu tambang dalamnya itu malah 83% tambang terbukanya hanya 17% jadi ini perbedaan ya perbedaan yang sangat menyolok di Inggris tambang dalamnya tambang bawah tanahnya itu 81% tambang terbukanya hanya 19% Rusia itu tambang bawah tanahnya 53% tambang terbukanya 47% kemudian di Amerika tambang bawah tanahnya 37% tambang terbukanya 63% Australia tambang dalamnya 29% tambang terbukanya 71% jadi ini sedikit sedikit bukan sedikit banyak bedanya dengan Indonesia ya nah jadi setahu saya sampai sekarang beberapa perusahaan Indonesia itu antara lain Adaro PT PT James ya Golden Energy Mines itu sudah mengakusisi beberapa tambang di Australia termasuk tambang bawah tanah ya nah ini izin Pak ya 5 menit lagi Pak baik ini sedikit aja Pak ini sedikit aja nah karena saya tidak bicara banyak mengenai regulasi ya semuanya sudah pada tahu mengenai regulasi ya kemudian kita disini lihat beberapa regulasi yang ada yang saya kutip ya ini masalah JMP good mining practice untuk semua tambang ya kemudian kawasan lindung dilarang memakai pola pertambangan terbuka reklamasi dan pasca tambang itu harus dilakukan ya termasuk dalam penambangan bawah tanah kemudian ini peraturan presiden pres ya nomor 28 ya yang mengenai tambang bawah tanah dengan utang utang lindung tambang bawah tanah dengan reklamasi dan sebagainya ya kemudian lain-lainnya dan ini banyak sekali yang menyinggung tambang bawah tanah kemudian ini adalah kemen dari permen ya permen nomor 24 SDM ya ini ada mengenai pembuatan tunnel dan sebagainya ya dan dapat menyerahkan kepada kontraktor ya kemudian nomor 26 ya mengatur semua tentang bawah tanah kemudian SDM nomor 7 ada beberapa pasal perhubungan tambang bawah tanah ya kemudian lampiran 1 kemen SDM nomor 1827 tahun 2012 ya juga menyinggung beberapa tentang tambang bawah tanah ya semuanya ini kita bisa nanti bahannya saya berikan kepada panitia ya jadi nanti bisa dibagi kepada peserta untuk juga mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tambang bawah tanah kita ya ini masih lampiran kemen ya ini diatur semua kemudian juga ada lampiran di cap dirjen ya Minerba nomor 185 ini meliputi keselamatan tambang bawah tanah dan sebagainya dan yang terakhir secara cepat bahwa kita tidak bisa lagi tidak mengikuti perkembangan teknologi ya jadi ini yang harus kita lihat misalnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan internet of things ya yang sangat mempengaruhi mengenai keekonomian di semua aspek termasuk industri pertambangan ya kemudian ini kalau kita lihat ini juga bagaimana pada waktu pameran di Gold Corporation dan KPMG tahun 2017 itu juga mendorong ide-ide baru dan banyak menemukan inovasi-inovasi untuk peningkatan efisiensi di tambang termasuk tambang bawah tanah nah ini contohnya ya sistem pengoboran inovasi two-state drilling ya void mengembangkan konsep IoT berupa digital belt conveyor baik di tambang terbuka bawah tanah ya kemudian biointelligent dari organisme yang dirancang secara usus untuk proses recovery core geosystem merencanakan pemasangan instrumen pada drill rig drill rig untuk real time ya itu baik di tambang terbuka sampai tambang bawah tanah ditambah dengan fungsi intelligent decision making ya kemudian cementation ini untuk kombinasi teknologi crushing pumping dan selari dipakai di tambang bawah tanah ini memang tidak berhubungan dengan revolusi industri 4.0 kemudian menggunakan citra seismik borehole 3D 3 dimensi ya berguna untuk semuanya ya kemudian startup industri pertambangan quantum misalnya geologi adalah perusahaan teknologi yang meneliti tentang kecerdasan buatan untuk eksplorasi mas dan untuk meningkatkan efisiensi dan kesuksesan dalam penemuan cadangan mas mungkin nanti ditemukan untuk batu bara ya nah ini si pilot untuk teknologi virtual reality ya untuk komunikasi spasial ya setelah untuk keselamatan dan produktivitas ya dan ini yang lain ya otomasi teknologi otomasi dan terima kasih atas kesabaran teman-teman semua bapak-bapak dan ibu saya kembalikan ke moderator baik terima kasih banyak profil wandi atas yang disampaikan sangat menarik nanti kita bisa siapkan pertanyaan untuk bapak-ibu panelis dan rekan-rekan peserta sekarang kita akan masuk ke narasumber kedua yang telah siap saya bacakan sekilas daftar ibayas hidup beliau beliau adalah bapak insinyur prima muharam hilman msc saat ini sebagai perekayasa ahli madia di pusat sumber daya mineral batu bara dan panas bumi badan geologi berkarir dari tahun 1994 hingga sekarang seluruhnya di kementerian SDM dan berganti-ganti tempat dan sekarang di pusat sumber daya mineral batu bara dan panas bumi badan geologi beliau menimpu pendidikan S1 di bidang teknik geologi Universitas Pajajaran dan melanjutkan ke University of Western Australia di jurusan Ordeposit Geologi untuk sesi yang kedua ini kami berikan waktu kepada Pak Rima kurang lebih 25 sampai 30 menit untuk menghemat waktu kami persilakan untuk dapat menyampaikan materi terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ijinkan saya sharing presentasinya Sudah terlihat ya Bapak-Bapak Sudah Pak Ya Oke Terima kasih Pada yang terhormat Pak Prof Irwandi tadi yang sudah menyampaikan presentasi pertama tadi yang sangat baik sekali Pak membuka wawasan kita mengenai penambangan bawah tanah terutama yang ada di Indonesia kemudian saya akan melanjutkan barangkali karena latar belakang dan ini saya apa namanya istilahnya pengetahuan saya itu lebih kepada kegeologian mungkin saya nanti akan menyampaikan beberapa hal mengenai tambang bawah tanah di sini lihat dari sudut kegeologiannya dari sudut potensinya secara kegeologian yang lainnya yang akan saya sampaikan adalah apa itu tambang bawah tanah mungkin nanti kita lihat sekilas walaupun tadi sudah diterangkan oleh Pak Prof Irwandi kemudian juga mungkin saya akan memperlihatkan secara lebih spesifik beberapa tambang mineral terutama ini karena juga latar belakang saya di mineral tambang mineral bawah tanah di Indonesia saya akan berikan beberapa contoh kemudian juga kita lihat dari contoh-contoh itu apa potensinya di Indonesia artinya di wilayah-wilayah mana saja atau daerah-daerah yang lain yang berprospek untuk bisa dikembangkan tambang bawah tanah di wilayah-wilayah tersebut kemudian yang terakhir barangkali kita bicara soal metode eksplorasi artinya karena ini adalah benda yang sangat jauh di bawah tanah sana apa saja sebetulnya metodanya yang diperlukan untuk melakukan penemuannya untuk melakukan eksplorasinya jadi tambang bawah tanah itu mungkin ini bapak-bapak ibu-ibu semua sudah memahaminya lebih lebih paham mungkin dari saya bahwa yang umum adalah metode penambangan yang segala kegiatan atau aktivitasnya itu dilakukan di bawah permukaan dunia jadi di bawah tanah dan tempat kerjanya tidak langsung berhubungan dengan udara luar itu salah satu definisi dari tambang bawah tanah kemudian yang kedua ada faktor-faktor mengapa kita perlu menentukan metode penambangan tadi ada beberapa faktor yang pertama adalah faktor geologi yang nanti ini akan saya coba elaborasi lebih dalam di slide-slide berikutnya ini termasuk juga ada tipe cebakan dan mineralisasi jadi tidak semua jenis cebakan atau deposit dan jenis mineralisasi itu bisa dilakukan penambangan bawah tanah jadi yang misalnya kita ambil contoh misalnya latrit nickel atau bauxite di Kalimantan atau latrit nickel di Sulawesi itu tidak sangat kecil kemungkinannya dilakukan penambangan bawah tanah karena dia sudah terdapat di permukaan jadi menambangnya dari permukaan ke bawah nah yang disebut dengan membawa tanah adalah kita tidak melakukan apa istilahnya tidak melakukan kerusakan apapun di permukaan diharapkan begitu sebetulnya tapi langsung mengambil di bawah jadi seperti contoh disini misalnya ini contoh ini adalah contoh di gambar di kiri ini adalah contoh seperti yang sekarang ada di free port jadi sesudah dilakukan penambangan permukaan open pit kemudian dihabis dan makin ke bawah itu kan karena open pit itu bentuknya seperti apa namanya piramit terbalik begitu jadi makin ke bawah pasti permukaannya makin kecil sehingga menyulitkan untuk penambangan sehingga mereka melakukan penambangan ke bawah tanah tapi seperti tadi diterangkan oleh Pak Prof banyak sekali hal yang harus diperhitungkan dalam melakukan penambangan bawah tanah jadi banyak sekali peralatan yang disiapkan kemudian juga teknologi yang seperti tadi sudah diteritakan kemudian yang kedua tadi faktor lingkungan jadi sesuai juga dengan tadi regulasi memang ada regulasi yang mengatakan di kita bahwa di kawasan lindung itu memang sama sekali tidak boleh dilakukan penambangan terbuka atau open pit tapi harus tambang bawah tanah nah itu tapi kembali lagi problemnya nanti ke faktor geologinya kalau dia tipe endapannya memang bukan tipe endapan yang bisa dilakukan penambangan bawah tanah ya tidak bisa dilakukan penambangan itu kemudian yang ketiga faktor geografi dan ekonomi ini sudah tadi banyak disingung oleh Pak Prof. Ruwani ini ada beberapa foto disini ada satu yang paling kiri ini ada di South Africa ini menambang platina jadi ini juga mungkin bicara soal ekonomi jadi kalau disana ini orang berdiri aja gak bisa gitu harus merangkap karena memang lapisan atau katakanlah platina itu sangat tipis keberadaan di tambang tetapi karena harganya sangat mahal sehingga dia mau melakukan penambangan sampai kedalaman 2000-2500 meter di bawah permukaan jadi ini kebetulan saya pernah kesana saya pernah masuk juga ke dalam jadi memang sangat sangat berbahaya dan faktor resikonya sangat tinggi untuk melakukan penambangan tapi karena tadi kembali lagi dari faktor ekonomi bahwa dia sangat mahal harganya sehingga dikejar padahal ketebalan platina atau lapisan katakan begitu platina di bawah permukaan ini tidak tidak tebal jadi hanya sekitar 50-75 cm sehingga mereka melakukan penambangannya dengan di-chipping jadi diambil pelan-pelan jadi tidak bisa pakai mesin atau yang besar-besar nah kalau yang di tengah ini ini di freeport di di bawah di guardsport blokade jadi ini kalau ini berbeda ini karena dia apa namanya sisi-sisi dari sisi tipe endapannya juga dari tipe sebakannya berbeda dia bisa melakukan pembukaan pembukaan lorong yang besar begitu yang bisa masuk kendaraan-kendaraan besar atau kalau kita lihat di pongkor barangkali mungkin bisa masuk lori gitu ke situ kereta kecil itu bisa masuk ke dalam untuk mengambil bahan-bahan tambang dari situ ke luar jadi memang ada berbagai macam jenis yang mempengaruhi bentuk atau arsitektur dari tambang bawah tanah itu sendiri kemudian yang berikutnya adalah kita akan coba melihat beberapa contoh mineral bawah tanah di Indonesia yang sudah ada yang pertama yang pertama tadi sudah disinggung oleh Pak Profesor Iwandi adalah di dairi jadi salah satu tipe yang memungkinkan untuk penambangan bawah tanah bawah tanah itu adalah tipe sedex atau sedimentary exhalatif ini kita dapat mendapatkan seng kemudian timbal dan perak jadi seperti dilihat di sini walaupun memang sampai saat ini kelihatannya masih belum beroperasi tetapi perencanaan mereka sudah sangat lama jadi dari tahun sejak tahun 2015 mereka sudah merencanakan bagaimana mau menambang lapisan yang merah ini yang ada di lapisan merah ini dengan seperti kita lihat di sini bahwa memang si deposit ini tidak muncul di permukaan jadi memang ini tidak bisa kita tambang kalau tadi kita bicara overburden bisa kita bayangkan berapa dalam ini karena sebetulnya yang kuning ini adalah lapisan atau penutup dari tufa toba yang sangat tebal sehingga memang kalau tidak mau untuk mengambil material di sini harus dilakukan penambangan bawah tangan jadi ini sudah ada rencana-rencana ini kemudian kita lihat di sini bahwa batuannya itu sendiri sebetulnya adalah mayoritas dolomit dan kalau di permukaan sebetulnya kelihatan itu cuma stockworks kuarsa kecil-kecil kemudian mineralisasinya adalah tirits, palerit, dan galena ini tektonik settingnya di Sunda-Banda karena ini ada di Sumatera Utara kemudian kalau kita lihat magma affinity-nya itu dia punya magma affinity dari Heika sampai kawal-kawal kelahan jadi dia asam ini salah satu tipe endapan di Indonesia yang mungkin bisa atau bukan mungkin malah harus dilakukan penambangan bawah tanah karena tadi ini sama sekali sulit mencapai wilayah ini karena terlalu tebal Purburdeni kemudian yang kedua ini pongkor jadi kalau pongkor ini sebetulnya unik jadi dia menambang bawah tanah tapi sebetulnya bukan dari atas ke bawah tetapi dari bawah ke atas karena dia di bukit jadi dia dia memulai dari level 500 kemudian dia naik ke level 600 dan kemudian ke level 700 jadi seperti ini misalnya contohnya di Ciuruk begitu pen yang ini Ciuruk Pen itu dia mulai dari level 500 dia naik ke atas jadi kalau apa namanya kalau yang lain itu dari atas ke bawah kalau ini dari bawah jadi lubang masuknya ada di bawah dia naik ke atas kemudian mulailah mereka menambang beberapa pen yang ada di sini jadi ini salah satu juga contoh endapan atau cebakan untuk emas dan perak itu yang tipe epitermal dan tipe ini adalah yang disebut juga dengan tipe urat urat kuarsa jadi kalau ini juga sama magma affinity ada di alkaline ini kenapa saya cantumkan karena nanti kita akan lihat wilayah-wilayah mana di Indonesia yang sebetulnya juga memiliki kesamaan magma affinity ini dan ada kemungkinan dia sebetulnya secara teori atau secara ini bisa mengandung juga mineralisasi jadi kalau kita lihat di sini tipe urat ini memang juga yang menjadi salah satu tipe yang apa namanya tipe endapan yang memang harus dilakukan penambangan bawah tanah tadi karena walaupun urat-urat ini muncul di permukaan tapi karena urat ini ukurannya dibandingkan dengan keseluruhan wilayah itu sangat kecil sehingga tidak mungkin kita mengejar urat ini dengan membuka seruas wilayah yang luas sekali di permukaan tidak mau tidak mau kita harus melakukan penambangan bawah tanah berbeda misalnya dengan tipe porfiri yang si mineralisasinya itu terjadi di tubuhnya sendiri sehingga memang tubuhnya bisa dibongkar kemudian dilakukan pengolahan atau pemurnian sehingga bisa dimulai dari permukaan ke bawah seperti misalnya tapi kalau tipenya murni urat itu memang sulit untuk dilakukan pengambilan mulai dari atas ke bawah jadi harus langsung ke uratnya karena memang uratnya itu tadi sangat kecil ukurannya skalanya dibandingkan dengan nanti daerah bukaan yang mesti dibuka kemudian yang berikutnya adalah yang di Gosowong ini yang di Halmahera ini juga sama ini juga epitermal ini juga tipenya urat jadi seperti kita lihat disini ini daerah yang merah inilah yang uratnya dan ini kebetulan kalau di Halmahera ini uratnya tidak muncul di permukaan jadi mereka menemukan ini dengan metode geofisika dan geokimia begitu sehingga mereka dan kemudian dilakukan pengeboran sehingga mereka bisa menemukan urat di bawah permukaan ini nah ini juga apa namanya sama tipenya sama sama dengan pongkor sebetulnya dari sisi kegeologi tetapi berbeda di tectonic setting tapi affinity-nya masih sama dia di kal-alkline jadi dia punya tectonic setting di Halmahera kalau yang tadi Sunda Banda ini di Halmahera jadi di atas kita lihat juga apa namanya tipe-tipe uratnya ini memang ya tadi kembali lagi tidak bisa dicapai langsung dari permukaan mau tidak mau harus dilakukan penambangan bawah tanah kemudian yang berikutnya adalah tipe porfiri nah ini yang saya ambil contoh yang di grassberg jadi yang sekarang yang terbesar adalah yang di grassberg ball cave ini tapi sebetulnya di sana di grassberg itu masih banyak wilayah-wilayah bawah permukaan di bawah permukaan yang masih bisa diambil salah satunya yang di DOZ ini juga deep ore zone dan inilah yang tadi diceritakan bahwa di deep ore zone ini yang daerahnya sangat basah sehingga berbahaya bagi manusia masuk begitu hanya mesin yang masuk ke sini dan semua perlengkapan atau semua peralatan penambangan dilakukan dikendalikan secara remote dari dari luar dari kantor sehingga seperti semuanya dalam tanda kutip digerakkan oleh robot dengan panduan dari manusianya tidak disikuti tapi di tempat yang jauh jadi kalau kita lihat ini untuk yang grassberg blockade jadi memang sudah selesai ini jadi ini sudah 1 km masuk open field-nya sendiri sudah 1 km ke dalaman dan itu diteruskan dengan penambangan bawah tanah ini bisa dilihat nanti ini nanti kalau mau bisa mengakses ke sini melihat tulisannya Campbell ini jadi disitu sudah ada rencana penambangannya ini juga sama sebetulnya kalau dilihat dari sisi geologi di permukaannya itu memang quad stock work jadi memang kuarsa begitu urat-urat kuarsa kecil kemudian ada alterasi ini juga yang harus diperhatikan oleh para explorer jika ingin mencari pendapatan-pendapatan seperti ini kemudian mineralisasinya adalah calcopyrite barnit dan bijen ini tectonic settingnya di sentral Papua A dan ini magma fanitiknya walaupun dia soso nitik tetapi dia masih masuk ke calc-alc lain juga HIK jadi HIK calc-alc lain ini yang apa namanya yang di Papua selanjutnya sesudah kita melihat tiga tadi tiga empat empat contoh tadi kita lihat potensinya bagaimana sebetulnya di Indonesia tambang bawah tanah berdasarkan kepada tipe endapan-endapan yang bisa kita temukan jadi kalau kita lihat sekarang dari sisi dari sisi nah ini dairi itu ada di sini di utara di Sumatera Utara kemudian ini pongkor kemudian ini ada ke Soong dan yang terakhir ini di Grasberg Papua jadi kalau kita hubungkan dengan tetanan tektonik maka bisa terlihat bahwa tipe-tipe yang tadi tipe thermal tadi itu berada di jalur Sundaban dan sebagian ada di jalur Halmahera tadi juga Pak Pak Profesor Rewani menyinggung soal yang di ada sedikit yang tadi di Palu Cipra Palu Mineral juga katanya dia paham bawah tanah jadi ini sebetulnya masuk ke jalur yang oranye jadi jalur-jalur oranye ini sebetulnya yang memungkinkan kita bisa menemukan pendapatan atau tipe-tipe cebakan yang memungkinkan untuk dilakukan penambangan bawah tanah salah satunya kemarin tadi juga disebutkan tumbang pitu yang baru saja berokrasi di Banyuwangi tapi sekarang mereka masih masih melakukan penambangan yang oksidenya yang di permukaan dan belum masuk ke bawah tanahnya jadi masih membuka wilayah karena yang di oksidenya juga ternyata kandungan emasnya juga tinggi jadi mereka masih melakukan penambangan oksidenya belum masuk ke yang sulfidenya juga kemudian mungkin di sekitar flores juga kita bisa temukan itu beberapa tipe endapan epitermal yang bisa juga menghasilkan atau bisa juga nantinya kalau memang berbaik itu bisa ditambang dengan sistem penambangan bawah tanah jadi ini mungkin wilayahnya jadi sebetulnya secara umum masih luas wilayah yang bisa kita jelajahi begitu terutama di Kulau Jawa itu di Jawa Barat juga ada beberapa lokasi yang bisa seperti misalnya di Cianjur Selatan di Garut Selatan itu atau di Cianjur Selatan itu masih banyak wilayah-wilayah yang sebetulnya mengandung deposit yang cukup baik dan tadi kembali lagi kalau bicara soal masalah lingkungan bisa dicontohkan sekarang dengan kondisi yang ada di Pongkor jadi sekarang Pongkor itu tambang bawah tanahnya yang sudah selesai penambangannya itu sudah dijadikan museum museum tambang bawah tanah jadi dan bisa dijadikan geopark artinya penambangan bawah tanah ini secara dari sisi lingkungan memang tidak merusak yang di permukaan jadi mereka malah bisa dijadikan tempat tadi tempat wisata tadi sehingga apa namanya tapi dibalik itu memang tadi juga sudah dikerangkan bahwa biaya untuk melakukan penambangan bawah tanah ini cukup besar jadi hanya tipe-tipe hendapan terdu yang mungkin yang tadi banyak mengandung emas atau seng atau kalau kalau di Afrika Selatan sana mungkin yang tadi platina begitu yang harganya memang tinggi kalau atau sistemnya model kayak di grassberg jadi open pit dulu ya untuk yang kadar-kadar rendah porfiri kemudian masuk ke dalam mungkin nanti mau diikuti oleh tembang pit itu begitu gitu jadi dibuka dulu yang di atas kemudian nanti baru sampai kedalaman tertentu baru dia melakukan penambangan bawah tanah sehingga apa istilahnya tidak langsung dari atas dari permukaan ke bawah nah ini kalau kita hubungkan dengan ketametologi ini kita juga sama jadi ini jalurnya yang hitam-hitam ini yang ada kemungkinan dan mungkin mungkin juga di Sulawesi sedikit tapi yang paling penting tadi jadi hubungan antara tipe deposit dengan kemungkinan penambangan juga cukup cukup berat jadi ada beberapa hal yang ada beberapa tipe rendahkan yang seperti misalnya tadi saya sudah singgung di depan misalnya nikel latrit itu kemungkinannya kecil untuk ditambang bawah tanah juga bauksit di Kalimantan entah mungkin nanti kalau teknologi penambangan sudah lebih maju mungkin saja bisa dilakukan jadi mungkin kalau di latrit mungkin karena latrit ini kan juga ke arah saprolitnya itu kan tidak terlalu tebal sedangkan tambang-tambang bawah tanah ini kan kebanyakan kedalamannya itu lebih dari 200-300 meter di bawah permukaan kalau seperti latritik nikil ini kemungkinannya kecil karena ketebalan latrit itu sendiri paling 40-50 meter begitu jadi sudah bedrock jadi ini kemungkinannya kecil untuk penambangan bawah tanah kemudian nah ini metodanya jadi karena latra belakang saya di eksplorasi jadi saya ingin bicara sedikit soal metode eksplorasinya jadi yang pertama itu jelas yang umum itu metode geokimia bagaimana sih caranya kita bisa menemukan deposit yang di bawah tanah ini tidak terlihat di permukaan ya salah satunya kita dengan menggunakan peratuan geokimia karena ternyata or ini karena ada air tanah ada water table jadi dia yang coklat ini di bawah garis biru ini basah sehingga elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada di bawah ini bisa bisa naik ke atas akibat difusi kemudian juga akibat ada gas dan naik kemudian ada elektrochemical ada seismic pumping jadi pumping karena adanya getaran seismic yang bisa disebabkan oleh earthquake oleh gempa bumi sehingga dia seperti terperas karena dia jenuh air dia naik ke atas masuk ke Fadus Jona disinilah dia diam kemudian kita mengambil contohnya disini jadi kalau kita lihat diagram yang di kiri ini ada istilahnya itu ada primary chemical informant kemudian ada secondary chemical informant jadi yang primary ini adalah yang langsung dari depositnya itu sendiri jadi kita mengambil misalnya kalau disini bedrock lithogeochemistry jadi bedrocknya kita ambil kemudian kita kalau dia tersingkap di permukaan atau kita kita lakukan pengeboran pengambilan contoh dengan pengebor tetapi yang paling umum kita lakukan kalau di geokimia adalah stream sediment kemudian ada juga outcrop jadi yang di permukaan kemudian yang menarik itu sekarang mulai dikembangkan itu biogeochemistry jadi mengambil dari tanaman tumbuhan jadi tumbuhan-tumbuhan tertentu itu yang apa namanya menyimpan menyimpan unsur yang diserap dari tanah di bawahnya itu dari situ juga kita bisa lakukan kalau di daerah-daerah gurun itu justru malahkan di ini di lubang-lubang untuk ini untuk rayap yang bisa tingginya sampai 2-3 meter itu jadi kalau kita lihat di Afrika itu banyak sekali lubang-lubang rayap itu membentuk seperti gunung-gunung kecil itu yang menjulam itu ternyata juga ada beberapa penelitian dilakukan pengambilan contoh disini kita bisa dia menangkap ini karena si rayap itu kan turun ke bawah ini dia memakan segala sesuatu yang di bawah ini naik ke sana ke atas kemudian menyimpan makanannya disini itu ternyata dia banyak mengandung unsur-unsur yang ada di bawah ini itu juga bisa dipakai untuk kemudian juga sekarang yang masih dicoba adalah dari gas dari gas jadi soil itu ada gasnya kemudian diambil gasnya itu kemudian dicek kondisi biokimian kemudian juga yang umum juga dari tanah dari soil itu ada dari residual soil kemudian ada dari non-residual di bawahnya dan ada lagi yang post mineral cover jadi ini tanah yang menutupi langsung si depositnya itu sendiri ini metode-metode ini termasuk nanti juga pengembangan ini metode pengujian laboratoriumnya jadi ini sangat sangat apa namanya sangat menarik karena banyak sekali hal yang bisa kita kembangkan disini jadi mulai dari cara mengambil contohnya kemudian nanti melakukan pemisahan contoh dan nanti juga melakukan penujian di laboratorium kalau di laboratoriumnya sudah banyak sekali uji-uji untuk hal ini izin Pak Prima ya tiga menit lagi Pak oh siap sedikit lagi Pak yang kedua ini metode yang lain untuk dua permukaan ini adalah metode geofisika nah ini yang umum di mineral itu kita melakukan resistivity dan indus polarisasi dan kalau kalau di daerah yang luas atau yang regional kita biasanya pakai aeromagnetic survey ini yang yang kami di pusat sumber daya mineral batubara panas ini juga mendorong agar apa namanya kegiatan survey aeromagnetic yang sudah dilakukan oleh teman-teman pesat survey geologi di Papua itu dilanjutkan untuk seluruh Indonesia karena kalau kita lihat negara-negara lain itu seperti misalnya Australia saja itu selalu pada daratannya itu sudah bisa kita lihat aeromagnetic karena nanti hubungannya nanti ini bisa untuk menemukan ini yang di bawah permukaan ini mungkin begitu saja Bapak-Bapak Ibu-Ibu presentasi dari saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih Pak Lu baik terima kasih banyak Pak Prima telah memaparkan presentasi yang sangat padat kita memang masih membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bersifat lebih dalam mungkin demikian mungkin sesi pemaparan ini sekarang kita akan lanjut Bapak Prof Irwandi dan Pak Prima untuk menjawab pertanyaan yang ada di ruang KNE sudah ada yang pertama ini mungkin akan saya bacakan saja dan Pak Irwandi juga bisa lihat di kolom KNE dari Pak Rosit Anggara ini dari PP Bandung beliau pertanyaan ini untuk saat ini perusahaan tambang hanya ada 13 yang beroperasi 9 karena sudah ada yang tutup dan berganti ke Tamka menurut Pak Profesor Irwandi apakah TBT di Indonesia masih cukup cemerlang maksudnya prospeknya ke depan Pak ya terima kasih ini seperti yang saya sampaikan tadi Pak sangat bergantung pada harga komoditas komoditas kalau komoditas sekarang ini kita gak gak pasti siklus yang biasanya terjadi itu di akhir-akhir ini kadang-kadang siklus penurunan harganya itu lebih lama daripada kenaikannya siklus kenaikan jadi lamanya dia menurun itu lebih lama daripada lamanya dia naik jadi memang sangat sulit untuk kita mengatakan bahwa masa depan dari tambang bawah tanah ini masih berkembang ya sangat sulit dalam tanda kutip ya relatif berkembang itu tapi kalau kita lihat misalnya komoditas emas satu-satunya yang siklusnya itu gak tidak terpengaruh ya artinya dia malah naik 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 kalaupun turun itu tidak signifikan dulu pernah 2000 dolar per troy ounce sekarang sudah sekitar 1700an ya 1800 tapi itu masih oke karena dulu pernah kejadian sampai 900 dolar itu per troy ounce freeport masih beroperasi artinya masih ada margin ya jadi memang kita lihat disini memang masih sedalam sekali lagi sangat tergantung pada harga komoditas untuk ini tambang bawah tanah ini bisa berkembang kemudahan-kemudahan yang saya sampaikan tadi ada empat kemudahan itu sampai sekarang masih dimiliki oleh tambang bawah tanah sehingga boleh dikatakan itu gak ada masalah tapi yang sekarang ini penentunya itu adalah faktor harga saya kira demikian baik cukup jelas ya ada faktor lain mungkin seperti itu ya kok sangat menentukan harga komoditi kecuali mungkin emas tadi yang kedua mungkin ini menarik juga terkait dengan tadi ke training-training untuk tambang bawah tanah ya Pak Pak Profesor ditanyakan oleh Pak Rosit juga ini saat ini BDT-BT hanya berkonsentrasi ke batubara sedangkan ke depan TBT mineral lebih baik nah bagaimana pandangan Pak Irlandi terkait dengan apakah ke depannya Balai Diklat dikembangkan ke arah mineral atau seperti apa silahkan Pak ya saya waktu berdiskusi dengan Pak Prahoro salah satu usul saya supaya tidak membatasi diri di batubara ya kalau memang tambang bawah tanah tapi kalau misalnya mau diperluas lagi itu tapi harus ada harus ada komunikasi dengan baik dengan teknira ya eh sorry PPSDM-nya Pak Dwi ya Balai Pelatihan yang ada di Bandung kalau memang mau semua ini ada satu merger atau apa gitu ya kalau memang juga mau mengembangkan diri ke seluruhan bukan hanya tambang bawah tanah nah ini option-option ini tentunya harus dikaji ya begitu Pak baik Pak terima kasih jawabannya sebelum lanjut ke pertanyaan yang lain masih ada beberapa pertanyaan di KND itu Pak Prima juga mungkin dari para panelis ada yang akan bertanya Pak silakan Pak Nasirudin dan Pak Tim-Tim apabila ada yang akan ditanyakan terima kasih Pak Atu baik selamat siang sahabat sekalian selamat siang ini mungkin ya bertanya apa ya boleh industri tambang ini kan tergantung seperti tadi disampaikan Pak Irwandi tergantung dengan harga komoditas ya dalam hal ini berarti industri tambang ini sebenarnya adalah satu mata rantai dari industri secara keseluruhan artinya adanya permintaan bahan-bahan tambang sehingga kemudian penambangan dilakukan nah apakah di dan kita kan berharap adanya nilai tambah nih sampai saat ini nilai tambah dalam hal kebijakan baru dilakukan sampai dengan pemurnian ya sementara kan mata rantai industri atau suplejan dari industri ini kan sampai dengan adanya barang jadi gitu nah apakah ada semacam strategi nih dari kementerian kita ini kementerian SDM bagaimana agar mengkonsolidiasikan antara industri tambang ini dengan industri-industri yang lain gitu Pak karena nilai tambah akhir itu kan seperti tadi disampaikan bukan hanya pada pemurnian logam tetapi sampai dengan adanya produk-produk yang bisa dijual ya yang nilai tambahnya jauh lebih besar gitu apalagi sekarang kan tadi disampaikan juga ada disruptif dan sebagainya ke depan mungkin salah satu yang akan tren kan apa nih ya seperti kita dengan belakangan ya industri sepeda motor listrik atau mobil listrik yang membutuhkan barang-barang tambang yang sangat spesifik gitu Pak terima kasih Pak ya Pak Irwani mungkin cukup jelas ya Pak silakan Pak memang itu idealnya Pak harus sampai ke hilir ya sebagai contoh misalnya kalau free port ini dari konsentratnya masuk ke gersik jadilah dia katoda ya kan nah itu yang tapi kalau berhenti sampai di sana itu kurang nah sedangkan lari ke hilir itu domennya departemen perindustrian jadi memang harus ada kerjasama yang baik antara kementerian SDM dengan perindustrian kalau kita lihat dari semua intinya itu kan ada di pohon industri yang ke hilir itu masih banyak bolong-bolong yang ke hilir sekali sehingga memang ini yang harus diisi jadi betul sekali Pak pendapat panas di Rudin memang harus sampai ke sana nah misalnya kalau nanti free port ini dimendirikan lagi smelter baru sesuai kewajipannya ya karena baru 30% yang masuk ke gersik masih ada 70% yang harus dimasukkan pada smelter baru tapi kalau sampai di situ saja mereka juga mengeluhkan bahwa memang marginnya tipis sekali oleh karena itu perindustrian harus membuka industri ke hilir dan setiap komoditas itu kita sudah petakan Pak di kementerian SDM yang di hilir pun kita petakan mana yang masih bolong ya per komoditi ada dan kita sudah punya publikasinya saya kira demikian ya baik harus ada semacam kerjasama yang lebih intens mungkin ya karena adanya domain di kementerian industrian untuk hilir dan memang sangat harusnya tersambung sehingga bisa dikuantifikasi untuk selanjutnya mungkin kita balik lagi ke GND disini ada pertanyaan untuk Pak Prima dari Pak Florencius Reski Mangguali Pak Prima bisa kebapak menjelaskan secara deskriptif faktor geografi dan ekonomi dalam penentuan metode penambangan sesuatu contohnya yang aplikatif silahkan Pak mungkin kalau faktor geografi itu sebetulnya kesampaiannya jadi seperti misalnya kita ambil contoh tumbang pitu yang di Jawa Timur kan itu secara geografi dia apa namanya wilayahnya itu dekat dengan pemukiman dan lain sebagainya jadi lebih baik memang kalau disitu itu tidak dilakukan penambangan terbuka dan juga sebelahnya itu kan ada taman nasional merubat tiri kemudian kalau dari sisi ekonomi tadi sudah banyak diterangkan Pak Profesor Irwandi jadi tadi kembali lagi saya juga sudah menyibuk bahwa komoditi-komoditi tertentu yang mungkin harganya sangat tinggi atau dibutuhkan atau yang disebut dengan kritikal material mungkin walaupun dia ada di kedalaman beribu-ribu meter di permukaan karena dia memang sangat dibutuhkan ya diambil juga salah satunya dengan tambang bawah tanah jadi tidak bisa saja yang tadinya komoditi itu tidak memiliki nilai yang karena belum diketahui kegunaannya saat ini barangkali nanti pada satu titik tertentu di depan karena ada teknologi untuk pengolahan dan lain sebagainya oh ternyata benda ini atau mineral ini perlu diperlukan mau tidak mau dia harus dicari kan misalnya contoh sederhananya sekarang misalnya seperti litium untuk bater listrik nah litium ini di Indonesia kan masih sangat early sangat awal sekali eksplorasinya jadi kita juga apa namanya pada kedepannya nanti barangkali ternyata litium itu ditemukan misalnya itu ada di bawah permukaan yang kedalamannya misalnya katakanlah 500 sampai 1000 meter di bawah nah itu mau tidak mau juga menjadi sesuatu yang harus dipikirkan bagaimana mengambilnya begitu maaf karena saya bukan dari tambang tapi logika saya begitu kemudian ya kalau yang sudah pasti itu seperti platina yang di Afrika Selatan itu sudah pasti walaupun ketebalannya hanya 25 cm atau 50 cm tapi karena dia panjangnya berkilo-kilometer dia diambil juga di kedalaman 1000-1500 sampai 2000 meter di bawah permukaan itu mungkin Pak sudah cukup jelas rasanya kemudian ini untuk Pak Prof Irwandi kembali dari Ibu Cheney Feby Kurniasari beliau mantan mahasiswi Bapak konsep biointelligence yang tadi dipaparkan Apakah sudah ada yang menerapkan di Indonesia sepengetahuan Bapak demikian Bu Cheney apa kabar ya jadi memang beritanya itu seperti itu pada waktu pameran nah kalau di Indonesia apakah sudah diterapkan atau apakah sudah ada yang menerapkan atau enggak belum ada informasi Pak sampai saat ini Bu Cheney belum ada informasinya baik demikian mungkin untuk Bu Cheney selanjutnya kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi Pak ini untuk Pak Pak Frima nih dari Pak Nendi Rohaendi Pak apakah ada teknologi eksplorasi mineral yang berkaitan dengan disruptive teknologi atau inovasi Pak silahkan Pak Frima ya kalau teknologi apa eksplorasi barangkali untuk geofisika itu sudah sangat maju Pak jadi beberapa peralatan geofisika kita sekarang kan atau beberapa metode geofisika itu sudah diterapkan yang tadinya umumnya diterapkan untuk penggunaan pencarian jenis jenis bahan galian tertentu itu sekarang sudah diterapkan di mineral misalnya ambil contoh misalnya MT gitu ya magnetotelurik itu dulu umumnya itu sependek pengetahuan saya itu kalau di kantor pun peralatan MT itu dipakai untuk panas bumi tapi sekarang ini ternyata banyak sekali penelitian baru yang menyatakan bahwa MT ini bisa digunakan juga untuk mineral keuntungannya MT sangat dalam bisa sangat ribuan meter ke bawah permukaan jadi itu salah satu kemudian yang kedua portable technology jadi sekarang ini XRF XRD itu tidak perlu di laboratorium bisa dibawa ke lapangan artinya dalam waktu singkat kita sudah bisa tahu ada berapa banyak mineral di situ ada berapa jenis mineral di situ kemudian juga sampai semi kuantitatif lah katakan kalaupun tidak bisa dikatakan kuantitatif tapi saya yakin beberapa tahun ke depan ini kuantitatif yang ada di lab itu mungkin bisa kalah sama yang portable ini karena sudah sangat maju teknologinya jadi itu beberapa terobosan karena memang kalau kita bicara tambang bawah tanah itu memang masuknya kan sudah lama jadi kalau kita mengambil sampel di situ naikin lagi ke atas apa lebih bagus kalau di situ ada peralatan-peralatan yang portable itu mungkin Pak Bagus baik Pak terima kasih bisa dua pertanyaan lagi ini mungkin Pak untuk Pak Irwandi ini sepertinya terkait dengan keselamatan Pak ini bagaimana peran pemerintah ini untuk menertibkan memberi pengetahuan terkait ini dari Pak Sancul Fahmi mungkin bisa mewakili pertanyaan lain dengan Mas ini mungkin lebih ke arah tambang-tambang illegal mining mungkin Pak silahkan Pak iya terima kasih kemarin kemarin ya kemarin ya kemarin dulu kemarin dulu itu ada rapat rapim di istana istana presiden ya bersama beberapa menteri terkait membahas masalah peti dan tambang rakyat nah tentunya aspek keselamatan itu salah satu yang dibahas misalnya sebagai contoh bagaimana ilegal ini bisa diselesaikan yang sudah berpuluh-puluh tahun sampai sekarang belum beres ya kan dan semua teman-teman di daerah tahu permasalahannya sebenarnya seperti apa nah ini ada beberapa alternatif ya tentunya pemerintah nggak bisa membina kalau ilegal ilegal itu paling tidak harus kalau memang betul-betul dari rakyat setempat bisa ditransfer menjadi pertamangan rakyat ya kemudian kalau berada dalam IUP perusahaan itu barangkali bisa diproses misalnya lain lagi misalnya menjadi dibina menjadi semacam kontraktor dari perusahaan yang dibina oleh perusahaan itu termasuk pembinaan keselamatan kerja dan penerapan good mining practice nah beberapa alternatif ini dibicarakan termasuk juga bagaimana tambang-tambang emas itu di tambang-tambang rakyat ya tentunya yang ilegal nanti bisa jadi tambang rakyat tidak semuanya tentunya dilihat dari kondisinya itu dibantu untuk teknologi yang tidak menggunakan merkuri yang sangat membahayakan jadi sebenarnya upaya-upaya ini sudah sampai ke atas ya dan bagaimana implementasinya ke bawah dilakukan bersungguh-sungguh nah banyak hambatan terutama apabila terlibat beberapa oknum ya yang tidak yang sangat sulit untuk bisa diatasi di di daerah nah ini yang harus diselesaikan secara bersama-sama tentunya demikian Pak Darius baik Pak sangat update informasinya seperti itu mungkin ya Bapak Ibu karena keterbatasan waktu juga terkait dengan jadwal dari Bapak-Bapak Narasumber dan yang lain ada sudah ada jadwal-jadwal lain jadi hanya demikian mungkin yang pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab mohon maaf kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya mungkin sama kita gabungkan tadi dan di akhir ini kita sudah mendapatkan banyak insight baru terkait dengan tema kita hari ini ya kesiapan Indonesia dalam menghadapi pertambangan mineral bawah tanah artinya secara cadangan potensinya sangat besar apabila kita lihat dari yang dipaparkan Pak Trima dan namun tentu saja semuanya akan terkait dengan harga harga komoditi ke ekonominya apabila kita hubungkan dengan sumber daya manusia maka Kementerian SDN sudah memfasilitasi dengan keberadaan boleh juga tambang bawah tanah saat ini dan strategi-strategi ini nanti yang ke depan harus akan dilakukan agar memang betul-betul apabila memang harga industri ini naik terus mineral-mineral yang ada kita semakin banyak ditemukan cadangannya kita sudah siap bahkan nanti bisa melakukan ekspansi keluar demikian mungkin Bapak Ibu peserta webinar saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama Bapak Prof. Irwandi Arif MSJ terima kasih banyak atas insightnya Pak Irwandi kemudian kepada Pak Prima juga yang sudah memperlihatkan kepada kita bagaimana sebenarnya sebaran potensi itu terutama untuk mineral dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya yang sudah mendengarkan sampai saat ini yang masih terus mengikuti webinar di Balita Tambang Bawah Tanah saya mengucapkan terima kasih demikian yang bisa saya lakukan untuk membantu acara ini sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab semua nantinya Bapak Ibu bisa melihat kembali mungkin ini rekamannya akan kita upload di dalam channel Youtube Balita Tambang Bawah Tanah apabila ada informasi mungkin yang terlewat demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Ibu MC silakan Bu Yayu terima kasih terima kasih kepada Bapak moderator yang telah memandu jalannya webinar ini sehingga dapat berjalan dengan sangat baik dan lancar sekali terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak para narasumber yang telah memberikan materi yang sangat berguna sekali untuk kita semua dan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang hari ini telah memberikan partisipasinya sehingga dapat mensukseskan acara webinar pada siang hari ini selanjutnya sebelum kita menutup kegiatan webinar ini saya mohonkan kepada Bapak saya mohonkan salam penutup kepada Bapak Kepala PPSDM Geo Minerba kepada Bapak Muhammad Priharto Dwi Nugroho kami persilahkan Pak terima kasih sekali lagi kami atas nama PPSDM Geo Minerba ucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Irwandi terima atas apa namanya presentasinya Pak Parane pada kali ini dan saya berharap bisa ada tema-tema baru yang mungkin Pak Prof yang saya tahu persis beliau sangat banyak sekali ininya apa namanya masukan-masukannya untuk dunia pertambangan ini dan saya pikir tidak ada habis-habisnya untuk Prof dan Pak Prima ini untuk memberikan masukan-masukan pada saat webinar berikutnya Pak terima kasih atas sekali lagi Pak Prof Pak Prima dan Bapak-Ibu sekalian yang hadir dalam acara webinar ini semoga kita dapat apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua demikian Bapak-Ibu sekalian acara webinar ini saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih sekali Bapak Muhammad Prihatta Dewi Negroho berikan aplaus kepada Terima kasih Bapak baiklah inilah saatnya kita untuk mengambil foto bersama sebelum acara ini diakhiri baiklah saya akan saya pandu mungkin bisa dibantu oleh Bapak Jeffrey untuk pengambilan foto kami mohon senyum terbaiknya Pak baiklah kita langsung saja satu dua tiga baik sekali lagi ya Pak mohon jempolnya Pak baik satu dua tiga baik terima kasih sekali Bapak saya informasikan kembali bahwa materi dan e-sertifikat dapat diunduh di website Balai Diklat Tambang Bawah Tanah jadwal akan diumumkan melalui media sosial Balai Diklat Tambang Bawah Tanah dan untuk itu jangan lupa untuk memfollow akun Instagram like halaman Facebook dan subscribe YouTube channel BDTBT karena akan banyak info-info menarik terkait pelatihan webinar dan kegiatan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah lainnya main ke sawah Lunto singgah ke Puncak Cemara makan rendang dengan orang terkasih akhirnya kita sampai juga di akhir acara kami seluruh panitia mengucapkan terima kasih terima kasih kepada para seluruh panelis Bapak-Bapak narasumber yang sudah meluangkan sedikit waktunya dari dari kesibukannya Bapak moderator dan seluruh panitia yang sudah bekerja keras pada hari ini atas terselenggaranya webinar ini saya atas nama Balai Diklat Tambang Bawah Tanah mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang terselip dan saya akhiri dengan Wabilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Irwani Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Pak Selamat Terima kasih Terima kasih